Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Siang Surah ratusan menara dari 3.400 masjid di wilayah DKI Jakarta Akan dipasangi Tower BTS Berkat kerjasama Dewan Masjid Indonesia Dengan perusahaan dari Malaysia yang membuka cabang di Indonesia Mantan Menteri Penerangan Yunus Yosfiah berharap Pemasangan menara berdampak positif Bagi kesejahteraan umat di sekitar masjid Pemasangan Tower di masjid ini menurut Yunus Yosfiah Dapat digunakan sebagai sarana untuk memakmurkan masyarakat di sekitar masjid Salah satu cara yang dilakukan dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat Untuk membuka usaha kecil Sehingga masyarakat masjid dalam hal ini umat bersama pengurus masjid Akan mendapatkan masukan dan pada akhirnya Akan dapat membantu kesejahteraan masyarakat di sekitar masjid Sementara K.H. Ahmad Yani Yang mewakili Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala Dalam sambutannya menyarankan Agar perguruan tinggi Islam seperti WEN Untuk membuka jurusan manajemen masjid Sebab kebutuhan akan manajer masjid di masa depan sangatlah tinggi Saat ini menurutnya terdapat 1 juta masjid dan musola di Indonesia Sedangkan yang resmi tercatat di Kemenak Baru 700 ribu masjid dan musola Dalam kerjasama ini nanti akan diatur supaya bagaimana Membangun dulu tower-tower menara bersama untuk kepentingan masjid dan itu Kalau bisa ada semacam kedai-kedai atau semacam toko murah Atau apa gitu dekat di masjid Sehingga bisa dimanfaatkan oleh umat dan sekitarnya Sehingga ia juga bisa memberi manfaat juga kepada pengurus masjid itu Usai buka puasa bersama Dewan Masjid Indonesia di Stiklal Jakarta Mantan Menteri Penerangan Yunus Osfiah mengatakan Pemasangan menara BTS ini akan lebih banyak manfaatnya daripada budaratnya Seperti dana yang diperoleh bisa digunakan Untuk memakmurkan masjid dan memakmurkan masyarakat di sekitar masjid Untuk kakak ketahui dan Terima kasih